Assalamualaikum Dinsanat Pandai Sike, negari pengrajin soket di kaki gunung singgalang itu merasakan cobaan tak mudah saat perang kemerdekaan Berada di pinggir jalan antara Padang Panjang dan Bukit Tinggi membuat Pandai Sike mudah dicapai patroli tentara Belanda Pada tanggal 18 April 1949, Pandai Sike diserang musuh Pertempuran terjadi sampai pukul 12 Pihak kita menderita satu orang gugur dan dua orang luka berat Sedangkan di pihak Belanda, enam orang tewas tulis Ahmad Hussein dan kawan-kawan dalam buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945-1950 Bukan sekali itu, Pandai Sike menjadi pelempiasan serangan tentara NICA Pada bulan Januari 1949, desa Pandai Sike, Jorong Tanjung, dibakar Belanda hingga 50 rumah jadi pungi abu Saya ingat betul, api merah yang marah menyala siang hari Nampak dari atas singgalang Abang sepupu saya, Piri, ditembak Belanda pada dada Ketika dia melintas di sawah, tulis Taufik yang saat itu beranjak remaja Tak cukup di sana, tulis Hussein Pada 1 April 1949, Belanda menembaki sekeliling padang panjang dengan meriam Sasaran peluru meriam adalah paninjawan, tiagan, air range, tigo suku dan juga pandai sike Dari kaki singgalang, patroli beralih ke kaki marapi Pada 23 April 1949, tentara Belanda masuk ke Sungai Talang Terus ke Paninjawan dan cegat oleh pasukan kita di Anak Kayu Pertempuran terjadi selama 1 jam, tulis mantan Panglima Divisi Banteng itu Dalam pertempuran tersebut menurut Hussein Seorang anggota badan pengawal negari dan kota, BPNK, gugur dan beberapa orang luka Sedangkan di pihak Belanda, 3 orang tewas Pada tanggal 29 April 1949, patroli Belanda memasuki padang taji Siangnya, menurut Hussein ketika tentara Belanda pulang ke markas Dicegat oleh para pejuang, pertempuran berkorbar dari pukul 10 sampai pukul 12 siang Yang mengakibatkan 8 orang tentara musuh mati dan luka-luka Lalu menurut Hussein, pada 5 Mei 1949, tentara Belanda menyerang Gucci dan Batu Banyak Pasukan kita yang berada di luar Batu Banyak menyerang musuh Mereka terkepung selama 1,5 jam Hampir separuh dari tentara musuh hancur Sebelum bala bantuan mereka, sebanyak 3 truk datang, tulisnya Bersamaan dengan gerakan ke Gucci Pasukan Belanda yang lain pada pagi itu bergerak ke daerah Sungai Talang Terus ke Panenjauan Gerakan ini dihadang oleh pasukan pejuang Sehingga pertempuran dahsyat berkorbar Berhubung dengan kekuatan musuh lebih besar Pasukan pejuang pun berpencar Belanda bergerak segera ke daerah pertempuran Batu Banyak Bersama bala bantuan yang datang dari Padang Panjang Gerakan tentara Belanda hari itu rupanya hendak mengepung pasukan pejuang di Gucci Setudah menyerang di Padang Panjang malam harinya Dalam pertempuran itu, menurutnya pihak Belanda banyak menderita korban Semua korban dinaikkan ke dalam truk yang diikuti oleh pasukan jalan kakinya Sebelum meninggalkan Batu Banyak, musuh membakar beberapa rumah di kampung tersebut, tulisnya Pada tanggal 6 Mei 1949 Belanda kembali memasuki Batu Banyak Tetapi mereka disergap oleh para pejuang dalam jarak dekat Yang kemudian menghilang Hussein juga mendeskripsikan pencegatan pasukan Belanda Yang berada di dalam kereta di daerah gunung Dengan cara merusak jembatan kereta Di Batang Araw di daerah Sigundur, Batipuh Barua Kereta api pagi yang membawa pasukan musuh menuju Solo Ditembaki dekat jembatan Dan sewaktu melalui jembatan Sehingga terguling masuk jurang Jembatan Amru Loknya jatuh dan menimbulkan kebakaran Musuh yang berada di dalam kereta api tidak dapat keluar Hanya pasukan yang berada di gerbong paling belakang yang dapat bertahan Dengan dua water mantel yang terpasang pada gerbong tersebut Tembak-menembak berjalan selama satu jam Tulisnya Pertempuran-pertempuran yang berlangsung di lembah gunung Singgalang Dan marapi dalam gambaran Kolonel Hussein dan kawan-kawan Di buku tersebut adalah bagian dari perlawanan Pasca agresi militer Belanda II Yang dilancarkan pada 19 Desember 1949 Drikjen TNI Purnawirawan Dr. Safruddin Bahar Dalam bukunya Etnik, Elit, dan Integrasi Nasional Minangkabau 1945-1984 Menulis Dalam perang kemerdekaan setelah agresi kedua itu Disumber bergerak sekaligus empat eselon komando perang Empat eselon itu yakni Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI Di bawah Mr. Safruddin Prawira Negara Komisariat Pemerintah Pusat untuk Sumatera Kompensus di bawah Mr. Muhammad Nasrun Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera PTTS Kolonel Hidayat dan Gubernur Militer Sumatera Barat Mr. Sultan Muhammad Rashid PDRI menurut Safruddin Lebih banyak bergerak dalam memberi kebijakan umum Perlawanan serta hubungan dengan luar negeri Kompensus tidak banyak memegang peranan PTTS praktis lebih sedikit memberikan direktir Hal itu karena selama PDRI Kolonel Hidayat tak berada di sumbar Usai Delagrasi PDRI pada 22 Desember 1948 Hidayat Longmark ke Aceh dan kemudian bermarkas di sana Sementara Gubernur Militer Sultan Muhammad Rashid Memainkan peranan aktif dalam perlawanan Bersama Bupati Militer dan Camat Militer Serta Wali Perang yang semuanya adalah orang sipil Saat agresi kedua terjadi menurut Safruddin Pasukan reguler Republik panik Begitu mengetahui Belanda sudah dekat Perlawanan terhadap agresi Belanda baru dapat dilakukan secara teratur Setelah masing-masing pasukan mengadakan konsolidasi Dalam proses konsolidasi ini Menurutnya amat besar peranan pasukan BPNK Yang sebelumnya telah terbentuk di seluruh negari BPNK merupakan badan pengawal negari dan kota BPNK dibentuk oleh Katip Suleman sejak 1947 Sebelum ia gugur dalam peristiwa Situjuh pada Januari 1949 Perlawanan pasukan BPNK dan PMT bersama pasukan reguler TNI Dinilai sangat efektif Brigjen Tentara Belanda UKL yang bertugas di Sumbar Berulang kali meminta bantuan kekuatan markas besarnya di Jakarta Tulisnya Mengutip disertai PMH, Rom, Masrotes, and Dual Sporen Safrudin menyebutkan ada tiga pola serangan TNI di Sumatera Tengah Antara 1 Januari sampai 10 Agustus 1949 Pola tersebut yakni Menyerang pos dan konvoy sebanyak 114 kali Menyerang pos 51 kali Menyerang konvoy 63 kali Serta penyerangan patroli tempur 1.281 kali Korban yang jatuh di pihak rakyat dan TNI Dalam catatan Belanda disebutkan banyak Yakni 4.700 gugur dan 31 luka Selain itu tercatat 2.284 tertawan dan 880 menyerah Total keseluruhannya 7.904 pejuang Menurut Safrudin serangan TNI dan pejuang menitik beratkan serangan pada pasukan patroli Belanda Itu artinya serangan dilakukan pada mereka yang siap bertempur Bukan terhadap sasaran yang sifatnya defensif Seperti pos dan konvoy Dengan pola gerilya yang sangat agresif tersebut Dapatlah dipahami bahwa jumlah korban yang diderita oleh pasukan TNI di sumber ini adalah yang tertinggi di Sumatera Perjuangan di kaki Gunung Singgalang dan Marapi tersebut adalah bagian dari rangkaian pertempuran selama PDRI Yang kemudian membantu memperkuat posisi diplomasi Indonesia di dunia internasional Terima kasih telah menonton!